Hai Sidul Duber Malaikat adalah makhluk ciptaan Tuhan yang terbuat dari cahaya. Karena punya dimensi berbeda dengan manusia, tampaknya cukup sulit melihat keberadaan malaikat dengan mata telanjang. Mustahil jika kita melihat malaikat saat kita masih hidup. Namun baru-baru ini, media sosial dihebohkan dengan penemuan sosok manusia bersayap yang jatuh dari langit London. Apakah itu malaikat? Yuk tonton terus video ini sampai selesai agar mendapatkan informasi yang lengkap. Dan jangan lupa subscribe jika belum, oke? Baru-baru ini Warganet digagetkan dengan adanya makhluk yang mirip malaikat terjatuh di London. Foto tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak orang yang khawatir jika makhluk yang turun dari langit tersebut benar, menandakan akan berakhirnya dunia. Beberapa orang juga membandingkan berita ini dengan penemuan NASA baru-baru ini tentang bumi yang serupa sekitar 1.400 tahun cahaya. Juga mengorbit bintang mirip matahari. Banyak dari mereka yang menyimpulkan bahwa hari kiamat telah dekat. Orang-orang menjadi gila setelah mengetahui postingan dari berbagai gambar tanpa konfirmasi apapun. Cerita bahwa malaikat yang jatuh dari langit di kehidupan nyata pertama kali muncul dalam artikel di situs web brandingstyles.com dengan judul Breaking News. Tetapi tempat yang disebutkan adalah Texas. Tak lama kemudian, cerita yang sama dengan perubahan lokasi di London dimuat di situs lain, zonenews.com Dalam artikel di laman tersebut diceritakan bahwasannya ada sosok seperti malaikat telah jatuh dari langit sekitar pukul 13.50 siang. Dan kemudian makhluk tersebut dilarikan oleh orang yang tampak seperti petugas polisi yang menyamar mengenakan jas dan kacamata hitam. Disebutkan juga bahwa insiden itu terjadi hanya beberapa jam sebelum NASA mengumumkan penemuan adanya bumi baru di Jakarta Raya ini. Setelah berita itu keluar, foto-foto tersebut diposting kembali oleh akun Facebook Jimmy Oli. Foto-foto itu kemudian beredar luas di internet. Sebagian netizen menganggap makhluk itu adalah malaikat yang turun dari langit. Al hasil, foto-foto makhluk yang mirip malaikat jatuh dari langit London tersebut menjadi perbincangan heboh di media sosial. Makhluk yang dianggap sebagai malaikat itu wujudnya seperti seorang wanita tua yang kulitnya sudah keriput, berambut putih dan matanya terpejam. Makhluk yang tampak mempunyai sayap seperti sayap ayam tanpa bulu ini memakai baju berwarna putih diduga malaikat yang tengah terjatuh dari langit. Ia tampak tengkurap tak berdaya di dalam jaring raksasa dan menjadi tontonan warga. Tampak mereka memasang muka kaget dan keheranan makhluk apa yang sebenarnya di dalam jaring tersebut. Ternyata cerita yang beredar itu tidak benar. Manusia bersayap ini bukanlah malaikat. Sosok tersebut adalah patung hasil karya seniman Beijing Sun Yuan dan Peng Yu untuk karya mereka yang berjudul Angel. Keduanya memang dikenal dengan karya-karya seninya yang kontroversial. Seperti terlihat pada foto yang tengah tersebar luas di media sosial ini. Seni karyanya ini dibuat dengan menggunakan baja tahan karat, fiberglass, silika, gel, dan anyaman mask. Wah ternyata itu hanya patung ya. Meskipun begitu, karya dari Sun Yuan dan Peng Yu perlu diapresiasi karena seninya luar biasa dan tampak sangat nyata. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.